Kitab Masmur, Pasal 49 Kepada Pemimpin Koor Nyanyian dari Keluarga Korah Dengarkanlah ini, hai semua bangsa. Perhatikanlah, hai semua penduduk bumi. Setiap orang, kaya atau miskin, harus mendengarkan aku. Aku akan mengatakan kepadamu beberapa hikmat. Ajaranku akan memberikan pengertian kepadamu. Aku telah mendengar perkataan itu. Dan sekarang, bersama kecapiku, aku bernyanyi dan membuat pengertian yang tersembunyi menjadi jelas. Mengapa aku harus takut jika kesusahan terjadi? Tidak perlu takut bila orang jahat mengepung aku. Mereka menganggap bahwa kekayaannya akan melindunginya. Mereka membanggakan kekayaannya. Tidak ada orang yang mampu menebus hidupnya. Dan kamu tidak dapat menyogok malah. Tidak akan pernah ada orang yang memiliki cukup uang membayar nyawanya sendiri. Tidak pernah ada orang yang memiliki cukup uang membeli hak hidup untuk selamanya dan mengeluarkan tubuhnya dari kubur. Lihat, orang bijak mati sama seperti orang bodoh dan orang dungu. Mereka mati dan meninggalkan hartanya untuk orang lain. Kubur akan menjadi rumah baru mereka selama-lamanya. Dan berapa luas tanah miliknya sama saja artinya. Manusia dapat makmur, tetapi mereka tidak dapat tinggal di sini selama-lamanya. Mereka akan mati sama seperti binatang. Demikianlah akhir dari semua yang percaya pada diri sendiri dan setiap orang yang hidup menurut caranya sendiri. Selah Mereka sama seperti domba. Kuburan akan menjadi kandangnya. Maut menjadi gembalanya. Bila pagi sudah datang, orang baik akan menikmati kemenangan. Sedangkan tubuh orang yang tinggi hati pelan-pelan membusuk dalam kubur. Jauh dari rumahnya yang indah. Dan Allah akan menebus jiwaku dan menyelamatkan aku dari kubur. Ia mengambil aku untuk bersama-sama dengan dia. Selah Janganlah takut kepada orang hanya karena mereka kaya. Janganlah takut kepada orang hanya karena mereka mempunyai banyak rumah yang besar dan indah. Mereka tidak akan membawa apapun bersamanya apabila mereka mati. Mereka tidak akan membawa hartanya bersamanya. Orang kaya dapat mengatakan pada dirinya betapa baik yang telah dilakukannya dalam hidup ini dan orang lain dapat memujinya. Tetapi waktunya akan datang untuk mati dan pergi kepada nenek muyangnya. Dan dia tidak akan pernah lagi melihat terang. Orang makmur tampaknya masih belum mengerti bahwa mereka akan mati sama seperti binatang.